Halo guys dan girls selamat sore selagi ngemil-ngemil sore sebelum workout sebelum ke gym kita bikin video singkat saja komad kami singkat sekali mengenai bocoran baru Deepsea King kita dapat info rollnya dari Sensei J di discord Nah kita coba bahas sedikit saja ya ini versi cinanya dan ini versi translatenya karakter baru limited time extreme Deepsea King awakening recruitment the true face of the Deepsea King wujud sebenarnya Deepsea King departemen fight fighting berarti grappler weird berarti monster spesialis acit Wah sama kayak sih God 33 spesialis acit mantap dan yang menarik combiner attack ini ya sebelum kita ngomong sedikit mengenai bahas sedikit mengenai ini kita lihat yang kita selesaikan dulu Ghost level berarti demon level tetap demon ya the leader of the shipsy clan ambitious to invite the ground after encountering water his experience will change strength and speed will increase by a notch Wow maksudnya dia jadi semakin kuat Oke kita bahas singkat yang ini spesialis acit ya berarti dia bisa duet sama si cteo untuk DOT tim kembali ya mantap kombiner attack ini masih katanya katanya setelah si Deepsea King jalan setelah si Deepsea King jalan unit yang sekolom sama dia di depan atau belakang dia itu akan melakukan ulti follow-up kalau benar seperti itu berarti benar-benar selain dari sisi DOT si Deepsea King akan bikin cteo kalian dijamin ngeluarin ulti mau di silent pun ulti follow-up kan nggak ngaruh ya setelah Deepsea King jalan Deepsea King akan trigger kombinasi attack menyuruh teman sekolom melakukan ulti follow-up mantap yang ini spesial banyak satu lagi spesial acit ggwp ya ggwp sekali coy bukan main terus selain dengan cteo tentunya Goketsu juga bisa dibantu oleh Deepsea King karena tahu sendiri era bungkamnya goyor-goyor ini memang ngeri-ngeri sedap kalau si Deepsea King betul bisa nyuruh teman sekolom itu untuk ulti follow-up kipsacknya Goketsu dari yang recommended menjadi agak sedikit wajib ya dengan catatan kalian ambil Deepsea King damage output si Goketsu naik signifikan kalau kalian kipsack kan kendalanya gua belum labelkan wajib itu karena ada silence walaupun naikin HP si Goketsu cuman yang lebih selalu kepake itu justru gagaknya awaken 2-nya yang wajib di sisi lain kipsacknya tinggi tapi tidak sampai label wajib kalau ini Deepsea Kingnya punya bagus OP dan dia juga bisa ulti follow menyuruh temen ulti follow-up kayaknya akan kemungkinan gua labelkan wajib kipsack si Goketsu kita nantikan info lebih lanjut lagi itu saja bocoran singkat mengenai Deepsea King kalau ada info lebih lanjut nanti akan gua infokan lagi kemungkinan besar gua akan gacha sih Deepsea King di server 200 akun yang di server 200 kalau yang di server satu yang akun hero kalau ternyata OP banget mungkin masih gua gacha kalau enggak mungkin gua skip karena gua lagi menanti core hero di akunnya server 1 Oke itu saja video kali ini kalau ada mau ditanyakan mungkin nanti ya soalnya ini kan baru bocoran sebatas belum ada verifikasi dan lain-lain kalau ada yang mau ngasih saran monggo dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sub jika kalian pikir gua pantas tuh gitu adios di igasak in'r Bye!